Intro Setelah beberapa waktu lalu tim pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Lakukan wawancara dan pendataan awal Reksosek tahun 2022 Kepada Bupati Banjar Haji Seyidi Mansur Kali ini giliran Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Alhabsi didata di kediaman dinasnya di Martapura Petugas BPS lakukan wawancara kepada Wakil Bupati Banjar beserta keluarga terkait pendataan Reksosek Wawancara meliputi alamat tempat tinggal saat ini, jumlah anggota keluarga, data NIK, kartu keluarga dan KTP Kepemilikan usaha, riwayat penyakit hingga kepemilikan bangunan lahan dan hewan Wakil Bupati Banjar lakukan penanda tanganan berkas bahwa yang bersangkutan telah melakukan pendataan awal Reksosek Beliau juga menyambut baik dengan pendataan yang dilakukan Dan berharap masyarakat Kabupaten Banjar akan ikut berperan aktif dan menjawab dengan benar dan jujur segala pertanyaan yang diajukan Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banjar, Abdullah Rifai mengatakan Pendataan kepada pimpinan daerah bertujuan untuk memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat Pendataan sendiri dimulai dari tanggal 15 Oktober dan berakhir 14 November 2022 dengan sasaran rumah tangga Oh ya ini pendataan Reksosek Kita mulai sebenarnya mulai tanggal 15 Oktober kemarin sampai tanggal 14 Nah pada awalnya kita akan melakukan pendataan di pejabat pemerintah atau pimpinan daerah itu di tanggal 15 kemarin Namun karena ada kesibukan beliau-beliau itu terkait dengan adanya NBK Maka kami minta jadwalkan Nah untuk saat ini kita melakukan pendataan di tempat Wakil Bupati Nah tujuannya selain kita melakukan pendataan rumah tangga yang tidak ada perbedaan antara masyarakat paling bawah sampai kejabat Nah tujuannya agar kami bisa mendokumentasikan kegiatan pendataan kami ini Yang kami jadikan sebagai atuan, sebagai contoh pada masyarakat bahwa pimpinan daerah saja mau didata dan menyiapkan waktu didata Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini masyarakat menerima kami atau petugas kami dengan baik dan mau memberikan datanya dan menyiapkan waktunya Mungkin itu yang bisa kami harapkan Nah terkait dengan program ini, ini tujuannya adalah pendataan dergis salisual ini untuk penindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Nah supaya ada data sesatu data penindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, harapan pemerintah seperti itu Nah tindak lanjutnya nanti data setelah kita olah, tahun 2023 itu akan diadakan yang namanya uju publik Forum konsultasi publik di setiap desa Nah untuk melihat kelayakan dari rumah tumbah semangat yang kita data saat ini Antara lain yang terkait dengan pernyataan miskin dan tidak miskin Nah itu akan kita lihat dari pusat sulit Data itu nanti akan kita kembalikan lagi ke pusat dolar kembali Nah setelah itu akan kita serahkan ke kementerian, tapi kami belum tahu kementerian siapa Dari data yang saya serahkan mungkin akan turun ke daerah Masalah ada program apa kami juga belum tahu Apakah ada program penindungan sosial atau ada pemberdayaan masyarakat Nah itu di luar jangkaun kami BPS tugasnya hanya melakukan pendataan sampai final kami serahkan sudah Kemudian untuk tindak lanjut terkait dengan pemutahiran Itu akan dilakukan pada tahun 2024 Nah itu juga bukan pasti di kami Apakah nanti pemerintah menuju kami atau tidak kami belum tahu Fahri Jal, Puat, Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton